Pemirsa menjelang pemilihan Presiden dan Legislatif 2019, seluruh anggota Kepolisian Resor Bandung, TNI, dan stakeholder lainnya melaksanakan apel gelar Pasukan Operasi Mantap Berat Tolodaya 2018 di lapangan Upakarti, Soreang, Kabupaten Bandung. Operasi Mantap Berata tersebut untuk menjaga kondusivitas daerah pada tahun politik ini. 1.200 personel Polres Bandung, TNI, dan stakeholder Kabupaten Bandung lainnya melakukan apel gelar Pasukan Operasi Mantap Berata Tolodaya 2018 di lapangan Upakarti, Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu Pagi. Operasi Mantap Berata yang digelar serentak di Indonesia ini untuk menjaga kondusivitas daerah pada tahun politik ini. Operasi Mantap Berata tersebut untuk menjaga kondusivitas dari kelompok pemecah belah bangsa serta pengumbar hate speech dan menanggal penyebaran isu hoax. Menurut Kapolis Bandung, AKBP Indra Hermawan, pihaknya akan mengedepankan fungsi preemptif, preventif, dan represif dalam operasi Mantap Berata ini, seperti perintah Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Serana perasaran dalam rangka nanti pengamanan milik dan pimpres yang nantinya, yang sedang berjalan nanti tahun 23, sudah mulai kita tahapan kampanye sampai nanti menjelang penjablosan pada saat bulan April nantinya. Ada berapa personil? Dari Polisi, 1.200 personil, nanti kita akan banyak dibantu dari rekan-rekan TNI dan juga nanti dari stakeholder yang ada. Seluruh personil yang ikut serta dalam apel gelar pasukan operasi Mantap Berata akan mulai bertugas menjaga kondusivitas jelang pilpres dan pilek 2019 pada 23 September 2018 hingga digelarnya pilek dan pilpres pada April 2019.